oke good morning and assalamualaikum to everybody i hope you all find today so this is the 25th of ramadhan lah if i'm not mistaken so tinggal 25th of ramadhan so ada lebih kurang 5 hari lagi lah okay 5 hari lagi kita berpuasa so saya harap semua dapat mengekalkan puasa itu puasa itu senang saja tidak susah yang susah itu melakukan dia punya ibadah-ibadah yang lain oke tidak apa lah kita teruskan di sini number 4 ini as you can see right in your screen DC 045 ini maksudnya ini yang ada ini adalah semester yang keempat yang dulu-dulunya semester 4 SP dulu kami panggil PDT program 2 tahun sekarang kamu panggil SES lah sistem 4 semester semester ini yang dulu sab dulu PDT yang macam kamu nih sistem 4 semester ini dia tidak bergabung dengan yang sistem 2 semester kamu kamu saja kelas kamu tuh sampai 4 semester tuh kamu punya kelas saja tapi sekarang dia sudah kasih pisah balik dikasih bubar lepas itu masukkan dalam bercampur dengan program 2 tahun itu lah oke yang sistem 2 semester tuh kamu bercampur dengan ada yang sekali dengan kawan-kawan kamu ada yang berpisah lah ya alright tapi saya rasa tidak dia punya kamu punya grup ini tidak seerat yang tidak seerat yang macam macam dulu lah yang dulu tuh sistem 4 semester sistem 4 semester itu sebab diorang face to face jadi hari-hari diorang berjumpa kamu berjumpa online saja eh kamu berjumpa jadi tidak kamu tidak kamu tidak rasa sangat lah dia punya keakeraban itu kamu tidak rasa sangat sebab kamu hanya jumpa masa online kalau yang dulu memang hari-hari diorang berjumpa lepas itu bila masuk dalam program satu tahun tuh masih lagi diorang kekal yang grup-grup sama tuh lah masih lagi kekal sebab susah mau kasih pisah grup itu grup itu saja duduk tempat yang sama saja bergabung berkumpul lah sana yang program 2 tahun ini macam kamu juga kalau dalam kuliah tuh sanalah diorang berkumpul tuh dari kelas-kelas lain yang sistem 4 semester tuh dari kelas-kelas lain semua bergabung sana alright nama 4 so ini teknik ini sudah kita tahulah satu adalah IPO chart satu adalah IPO analysis IPO analisis analisis and IPO chart IPO chart lah ke so describe on teknik so you know already what is IPO IPO is to identify this is sama juga analisis ataupun chart is to identify input process and output so input process and output so and output so ok so ada dua cara satu guna analisis satu guna chart kalau kamu guna kalau kamu describe in terms of analysis so in terms of analysis lah sini in terms of in terms of in terms of kalau yang satu lagi in terms of in terms of chart lah ok dalam bentuk chart dan dalam bentuk analysis so kalau dalam bentuk analysis tuh tau lah yang kamu buat selalu itu input process output yang kalau dalam chart itu dalam bentuk demia 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 table ok alright so saya bagi dua dua tu demia description a contractor needs a program that calculates and display the volume of a rectangular swimming pool complete di IPO chart milo ok so dia kita guna IPO chart jadi kamu guna chart lah jangan guna analisis lah so ini ada adalah swimming pool lah sorry so kalau swimming pool tuh selalu kita kalau kamu biasa mandi dalam pool dari bentuk tuh adalah rectangle ok rectangle sama ada yang 50 meter ataupun aa aja dia sudah sebarang rectangular swimming pool lah ya so bentuk dia adalah rectangle jadi bila dia bentuk rectangle kalau dalam kamu lukis dia dalam bentuk 3D ok macam tu kan so dia ada width dia ada length dan dia juga ada depth ok dia juga ada dalam right so inilah ni swimming pool lah jadi so satu dia ada ini ini adalah depth lah D E P D H and then dia ada length ini adalah length dan satu lagi kita ada dia punya width disini ya width dia punya lebar ok lebar er dia punya panjang dan juga dia punya dalam mesti ada dalam dia alright so dia suruh cari calculate and display the volume so volume kita tahulah isi padu ok isi padu so dalam IPO dalam IPO we don't need to we don't need to worry about the formula okay we don't need to worry about the formula we just need to analyze je lah just analyze using chart it said so you need to draw a little bit so this is input so this is the chart ok ok so we have so we have sebesar sikit lah so we have input over here and then input tuh kecil siap proses yang panjang lah and then output dia jauh sikit lah ok sebelah sana and then buatlah table dia ok alright and then bagian input tuh kecil bagian proses yang panjang lah ok ini dia punya chart alright ok so input uh in order for us to calculate the volume we need to know all these three variables ok all these three variables which is width depth and length so we need to input all of this which is the length width the width and the depth the apt edge the depth so tiga tiga tuh kena ada and then proses uh ok dia punya output volume lah ok output dia adalah volume ada yang buat terbalik ok ada yang buat IPO dia dia kasih reverse dia buat output dulu and then baru dia buat input ok output input lepas itu baru dia buat proses jadi ada yang buat macam ini ada yang dia buat ini dulu ok output ok apa dia punya output apa yang dia mau ok apa yang dia mau so yang disini kita mau yang kita inginkan adalah dia punya volume lah ok volume so ada yang buat begitu and then untuk mendapatkan volume kita perlukan kita perlukan length width dengan depth and then last kali barulah dia buat dia punya proses tu lah ok last kali adalah proses so dia buat ini dulu ini orang-orang tertentu lah kamu pun boleh buat juga ini adalah step satu and then barulah step 2 and then barulah step 3 ok so ada orang buat macam ni lah ok dia fikir dulu apa dia punya output apa yang ingin dihasilkan ok apa yang ingin dihasilkan jadi kita nampak persoalan sini kita mau kira dia punya kita mau dapatkan dia punya volume ok we want to get the volume and then to get this volume to know what the volume is ok to calculate the volume we need to know what is the length what is the width and what is the depth ok ok so ini step 1 and then step 2 and then last kali adalah proses calculate volume lah calculate volume of the rectangular swimming pool ok itu ada dalamnya proses so ini dia buat yang 3 yang panjang sikit ok calculate 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 volume of the rectangular swimming pool of the swimming pool ok ok swimming pool based on based on input based on input ok ok right so calculate the volume of the swimming pool based on tidak payahlah terlalu panjang lah kita kita kasih ringkas tidak payahlah letakkan rating gula pun tidak apa kita just buat serumnya proses asal kita tahu dia punya proses tidak apa so so calculate the volume of the swimming pool based on input lah ini demi input and then output adalah volume lah volume of the swimming pool 1985 Apollo pun boleh volume pun boleh volume of the swimming pool pun boleh ok tapi kalau ada banyak tinkus volume kamu kena letak volume of the swimming pool volume of the cube volume of the np apa apalah ok kalau ada banyak terpaksa kamu letak di detail tapi kalau satu saja Volume ok kalau satu saja volume so you just put only volume at the output alright so some ok once again some people some student or some programmer they do the output first ok the output first and then they go to the input ok to get the volume to get the output we need what ok we need what we need alright so in this case we need the length the width and the depth and then barulah in the process lah how to get the how to get the volume ok how to get the volume so in calculate the volume of the swimming pool based on input ini senang saja yang ternyata alright that is number 5 now number 6 by considering the following scenarios identify the input process and output ok so do the IPO lah ok either IPO chart or IPO analysis but in this case you just put we just do the analysis lah IPO analysis easy so we have the input we have the process and we have the output ok so kita guna style yang tadi tu lah kita buat output dulu and then baru kita buat input and then baru kita buat dia punya proses alright so this is the scenario to calculate and display the perimeter of a cuboid ok cube void cube ok cube artinya semua sama lah tu ok dia punya width and dia punya length and dia punya depth they are all equal ok alright so we know that semua equal kan cube all the length ok all the length all the width and all the depth are all equal so let's say this is the length and this is the width and this is the depth so in keyboard width equals to depth equals also to length they are all equal all are equal ok jadi kita perlu satu saja value ok tidak perlu banyak banyak so calculate and display the perimeter of a cuboid alright and then we don't need to worry about the formula ok ok output or perimeter only so perimeter so kita buat dulu yang pertama yang pertama so we want to know the perimeter of cuboids ok that is the first step and then we go to the second step which is to find the input alright to get the perimeter we need what do we need ok so we need the width although they are all equal jadi kita kena masukkan juga dulu kita kena masukkan juga dia punya width length dengan dia punya depth width length and the depth and the depth alright yang tengah-tengah calculate 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 the perimeter yang last kali na third step of of cuboids cuboids ok width length and depth and then calculate the perimeter of cuboids ok so untuk cari perimeter tu banyaklah cara dia banyak dia punya formula bukan satu formula so ada banyak cara so cara yang pertama ok perimeter perimeter kan kita cari dia punya jarak semua ni kan ini tambah ini tambah ini tambah ini tambah ini semua ni ok semua kita tambah so cara yang pertama yang paling simple satu kita melibatkan oleh kerana kita masukkan semua ni so kita kena libatkan dia semua jadi length so atas ni semua length atas tu semua length jadi 4 darab dengan length tambah ok yang ni depth kan so ada 4 depth so 4 kurungan 4 darab dengan depth tambah kurungan lagi bawah ni width kan ok so kita tambah lagi darab lagi 4 ada 4 width semuanya 4 times the width ok so ini dia punya formula lah ok formula dia kita bertemu untuk 4 times the width alright ini adalah salah satu formula tapi karena semua length all the width all the width all the length they are all equal jadi kita boleh simplifikan berapa many side so they are 12 sides they are 12 sides ok they are 12 sides 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 so they are all 12 sides because we just need to multiply with any one of the length depth or width mana-mana saja ok mana-mana sebab they are all equal because they are equal so you can choose any one of them so for example 12 12 times the length ok so ada ada pelbagai cara lah ok there are various way to find perimeter of a keyboard ok because this is special because the width the depth and the length are equal keyboard pasti equal tidak boleh tidak equal kalau tidak equal itu bukan keyboard alright ok so begitu juga dengan IPO ok so ada dua cara so saya letak sana so debit input juga boleh boleh letak satu saja input length also correct ok input length because based on this formula we just need one variable which is the length lah or the depth or the width any one of them any three you can choose any one of them so also correct lah ok begitu juga dengan square cuboids or square so you can apply this in cuboid or in square sebab the length sama the sides are all equal alright yang lain tu sama process calculate and then output pun sama perimeter of cuboids right so these are all about mathematical formula so we have good command of mathematics so you don't have to worry about that ok let's go to the next questions calculate and display ahmad's age again we write input process output ok we do the same thing ok kita buat dulu the first step we need to think what is the output so output age lah ok ahmad's age ahmad's age ahmad's age alright so untuk kira age ok untuk kira age we need to know two things ok the first thing is your current year tahun yang terbaru ni lah tahun yang tahun yang sekarang ini ok current year and then we need to deduct it with your your birth year ok birth ya bila kamu lahir ok bila kamu lahir tahun sekarang contohnya 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 2022 tolak dengan bila kamu lahir lah 2000 mungkin 2002 akan kamu lahir ok tolak lah so we need two things we need two variables we need the current year and then we need the birth year ok to get any age lah anyone any person's age current year and then birth year lah and then we know what is your age so input there are two input we have the current year and the birth year birth year ok so simple and then ini yang kedua lah and then barulah kita fikir yang proses proses calculate Ahmad's age calculate Ahmad's age how much age based on input based on input ok so itu saja ok ok boleh so itu dia punya cara untuk buat dia punya IPO so basically inilah right so once again some people some student or some programmers they use how they do the IPO they used to think first they think what is the output and then they go to the input and then the last one is the process maybe some of you if you do like this you can do the IPO much faster or much better lah ok much better alright so macam ini in this case Ahmad's age how to calculate Ahmad's age what is input input means that what do we need to calculate Ahmad's age what do we need to calculate Ahmad's age so there comes the formula to get the age we need the current year and the birth year so you need to get the current year and you need to know what is the birth year so you input the current year and then the birth year lah ok and then tidak ada formula no formula in IPO and then the process calculate Ahmad's age based on what the input alright tu dia punya macam mana cara untuk buat IPO ok kita tengok yang ke bawah tu ok what is flowchart ini nanti kamu buat lah ok flowchart is graphical representation ok flowchart is graphical graphical representation ok of n algorithm ok graphical representation of n algorithm ada marka 2 marka ok nanti kamu cek nota ok nota untuk yang lebih detail so yang kalau saya ingat graphical representation of n algorithm satu ini adalah project yang satu lagi adalah apa tu hai lupa sudah nanti lah kalau saya ingat sampai gitu apa selain flowchart tu aku tau lah list three types of programming language control structure so tiga control structure yang pertama adalah sequence yang pertama adalah sequence yang paling senang to calculate ahmad's age ok itu lah to calculate volume to calculate speed so itu semua adalah sequence and then the second one is selection and the last one is repetition so tiga markah sequels selection and repetition alright number eight ok Mr. Rahman plans to make reservation for a hotel room ok itu the basic rate is 250 ringgit per night and the sale and the service charge is 15% of the room rate determine the total payment if he books the hotel room for n nights list the input process involved to calculate the total payment and the output masih lagi IPO ok masih lagi IPO biasalah letak input sini and then letak process dan letak lah dia punya output harap-harap tidak panjang lah dia punya prosesnya ok output dia adalah total payment ini kita mau kira calculate the total payment jadi so output terang-terang itu adalah total payment tulislah total payment ok total payment how to calculate the total itu yang kita pernah pikir yang pertama yang kedua how to calculate the total payment ok so we have 250 over here and then all of these numbers so you don't have to worry about that tidak perlu risau nomor-nombor itu tidak perlu risau dalam IPO yang kita perlu risau adalah yang bukan nomor ok yang bukan nomor itu kita panggil dia sebagai variable ok variable so there are two types that you need to worry which is the variable ok in IPO in IPO yang kamu perlu risau adalah dia punya variable itu saja yang kita kena masukkan dalam kita punya IPO and then yang satu lagi adalah constant ok satu lagi adalah constant ini yang tidak penting constant tidak penting constant ok constant yang ada value so ini yang kamu nampak ada value iaitu inilah 15% dan juga 250 ini kita panggil dia sebagai constant constant maksudnya dia tetap sudah ok dia memang tetap tidak berubah-rubah benda ini benda yang kekal benda yang kekal kita tidak perlu risau ini adalah kekal ini adalah berubah-rubah ini yang perlu kita risau ok yang perlu kita masukkan dalam IPO masukkan dalam IPO adalah variable x, y, z semua itu yang dalam bentuk huruf yang dalam bentuk nombor tidak perlu masukkan dalam IPO atau IPO lah tidak perlu masukkan dalam IPO tidak perlu masukkan 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 IPO tidak perlu ok constant contohnya 250 dan juga 15% lupakan semua tidak perlu ok tapi yang kita perlu disini kita perlu dia punya total nights ini yang kita perlu so satu dia punya input yaitu n nights terus tidak ada lagi so kita perlu masukkan berapa malam yang dia mau tinggal jadi macam biasalah kalau kamu datang pergi hotel dia akan tanya berapa malam kamu mau tinggal ataupun dia tanya dari bila ke bila ok contohnya dari 30 April sampai 2 Mei jadi bulan ini tidak ada 31 30 sampai 2 2 malam ok dia masukkan jadua disana terus otomatik dia punya harga ok masuk 2 sejak dia masukkan 2 pasal terus otomatik keluar dia punya harga sebab sudah ada dalam formula ok proses disini ok sudah settle and then barulah kita pergi yang ke 3 yaitu proses calculate total payment saja calculate total payment calculate proses ini dia ada kaitan dengan output dia ada kaitan dengan output jadi contohnya output kita adalah total payment jadi proses pun ada kaitan dengan total payment ok alright maka kaitan dia calculate total payment itulah kaitan dia calculate total payment based on input based on input which is the which is the N N N which is N N N N ok simple dia punya dia punya IPO simple saja ada 4 markah disini kita tengok kita revise balik setiap kali kalau kamu buat dia punya jawapan kamu kena tengok balik mana ada salah salah mister hammer place place to make reservation ok the basic credit ok determine the total payment itu total payment saja yang dia perlu alright bagaimana untuk kira dia punya bagaimana untuk kira dia punya total payment ok bagaimana untuk kira dia punya total payment sebab kita kena tahu juga walaupun tidak ada dalam IPO kita kena tahu juga sebab kadang-kadang kita kena buat dia punya algoritm iaitu design yaitu flowchart ataupun sudokod saya ingat sudah satu flowchart satu lagi adalah sudokod dalam sudokod formula matematik itu adalah diperlukan jadi kita kena tahu juga kita kena tahu juga bagaimana kira dia punya total payment ok so kita ada malam dia ada ini 250 and the sale in the service chart is 15 ringgit 15% jadi 15% itu ada 0.15 so 0.15 times the rate which is 250 ok dapatlah dia punya eh ini adalah dia punya sales and service tax kan dan kita tambah dengan ini adalah sst yang ini ini adalah dia punya sst sahaja baru sst ok baru dia punya ssd text ok dia punya text alright and then barulah kita tambah dengan dia punya 250 order room rate ok tambah dengan 250 250 ini kita darap dengan berapa malam ok berapa malam kita tidak tahu so kita letak n kita letak n so ini adalah dia punya formula ok semua ini adalah constant ini constant 250 0.15 ini pun adalah dia punya constant juga ok semua ini adalah constant satu variable iaitu yang ini ok variable n yang dalam input so variable yang kita perlukan inilah variable yang kita hanya variable yang kita perlukan dalam IPO yang constant itu kita tidak perlu constant inilah 0.15 2.50 dia tetap tidak berubah berubah dia sentiasa kekal ok so ini adalah formula untuk mendapatkan total payment so kalau 3 hari 3 malam dia letak 3 sini terus otomatik kira dapat dia punya total payment kalau 4 malam letak 4 sini dia tukarlah 4 sini otomatik dia jadi 4 lepas itu dapat dia punya total payment kata itu dia punya formula kena tahu juga dia punya formula walaupun tidak ada kaitan dalam IPO alright next ni ok algorithm sudah ok algorithm given a list of daily temperature for certain number of days design an algorithm to determine the maximum temperature the first input is the number of days ok the first input is the number of days alright ok so ada tiapai input process output so letaklah input disini input and then letak process and then letak dia punya output ok kita pikir dulu apa dia punya output apa yang kita mau disini ok alright given ok to determine ok we want to determine what is the maximum temperature so cari lagi kalau ada yang lain ok tidak ada so satu saja yaitu maximum temperature tulis maximum temperature maximum temperature ok untuk dapatkan maximum untuk dapatkan temperature maximum temperature kita kena masukkan list of temperature kita kena masukkan temperature So, dua disini Kita mengasukkan Ada dua input disini So, kita ada number of days Dan juga kita ada Dia punya temperature Dua ini kita kena masukkan So, number of days Days pun boleh Apa-apa saja pun boleh Days, lepas itu Yang kedua kita kena masukkan dia punya Temperature Dua-dua ini adalah Variable So, ini adalah variable Itu juga dengan dia punya daily temperatures Ini pun adalah dia punya Variable yang kita tidak tahu ni Semuanya So, masukkan jumlah hari Kalau 10 hari, 10 kali lah 10 kali kita akan masukkan dia punya temperature Jadi, berulang-ulang Benda ini berulang-ulang Jadi, bila dia berulang-ulang So, kita tahu ini adalah Repetition Dan Bila kita masukkan Kita kena detect mana satu maximum Yang maximum kita mau Jadi, ada juga Selection Di sini So, dua dalam satu ni Dua dalam satu Repetition dan juga Selection Alright Ok Ok Oleh kerana dia berulang-ulang Proses dia Berulang-ulang Jadi, kita kena repeat Ok Repeat Repeat Input Temperature Temperature Based on number of days Based on Based on days Ok Jadi, dia akan repeat Masukkan Masukkan input tu Repeat How many times Based on Days Based on number of days If the days is If the number of days is 10 So, we need to input The temperature 10 Times Ok 10 times So While input the temperature We need to know What is the highest Temperature Ok What is the highest temperature So Determine And Determine The Maximum Temperature Ok Temper Temperature Ok Itu saja Repeat Input temperature Based on days And also Determine The maximum Temperature Ok So, lima markah Disini Satu Dua Tiga Satu Dua Tiga Empat Lima Ok So, ada lima markah So, I predict I predict So, this is the first mark This is the second mark And then repeat Ok All of this Kita ada dua sini kan So All of this Sampai disini Ini satu markah And determine the maximum This one is also one mark And output Satu saja output So, ini adalah satu Markah So, lima markah semua Tua Lima markah Di bawah tu Ini sepuluh markah Lagi banyak kan Ok So, let's do the pseudocode So, kita tahu Dia ada repetition Ada juga selection Ok Macam biasa Start Kalau kamu tidak buat start ini If you forgot To write the start and the stop You might lose Marks Ok You might lose Some Marks Dia tidak markah ni Tidak ada markah dalam Tidak ada markah dalam Skema start dan juga stop Tapi kalau kamu lupa Ditolak Markah Ok Alright Apa yang diperlukan Number of days Input days Input days Alright Ok And then Tunggu dulu Kita kena initialize dulu Kita kena Initial dulu Initialize Counter Sebab repetition ni ada Counter Ok So, dalam repetition 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 yang tetap Dia ada dua repetition Satu Counter control Satu lagi adalah Sentinel control So, ini adalah counter control Counter control Jadi, ada Counter Ada counter di sana So, bila ada counter Kita kena initialize Kita punya counter Set Counter Equals to 0 1 Tunggu lah Bergantung kepada soalan Ok Bergantung kepada soalan Tapi ini Boleh letak 0 Ok And then Baru kita Input days Days ini Menentukan kita punya Berapa kali reps Yang kita kena Berapa kali reps Yang dia akan buat lah Ok Kalau 10 days 10 days 10 reps lah Kalau 5 days 5 repetition Reps maksudnya Repetition lah Ok So, input days So, and then Buka dia punya while While Counter Is less than days Ok Ok While counter Is less than days Input days Input days And then while Ada kurangan sini Counter Is less than The days Ok Jangan letak equal lah Jangan letak equal Nanti dia terlebih Satu hari Ok Jangan letak equal Kalau bermula dengan kosong Bila bermula dengan kosong Jangan letak equal Di sini Ok Bila bermula dengan kosong Kalau bermula dengan 1 Barulah kamu letak Equal Kalau kosong Jangan letak equal Ok Kalau kosong Nanti kamu lupa Kalau kosong Kalau counter kosong Jangan letak equal Jangan Letak Equal Equal Disini Counter Less than Days Ok Kalau 1 Kalau 1 Barulah letak Equal Letak Equal Contoh Counter Less than And equals to Days Right Kalau saya letak Sudah sana Tua siap Siap Nanti Kalau kamu letak equal Kalau dia bermula dengan kosong Kalau kamu letak equal Di sini Nanti dia terlebih Satu hari Ok Dia akan terlebih Satu hari Ok Kalau bermula dengan satu Barulah kamu ada Equal Kalau kamu tidak letak Nanti dia terkurang Pula satu hari Ok Begitu Ok 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 So If this is true Kita akan input kita punya Temperature Input Temp Ok Input Temp Ok Sebelum kita input temp Sekali lagi Kita kena Apa Kita kena initialize Kita punya Temperature Ok Kita kena initialize Kita punya temperature Alright So Kamu initialize lah Temperature yang Bukan-bukan lah Ok Kita boleh Kamu boleh letak sini Set Yang penting Sebelum kita input Temperature Boleh letak sini Ataupun boleh letak Di atas Ok Set Temperature Initial temperature Kamu letak lah Yang bukan-bukan Kamu letak lah Negative 999 Negative 999 Letak lah Yang paling bawah Yang paling bawah Yang mustahil lah Adanya And then Baru kita input Kita punya Temp Input Temp Alright And then Buka if If Eh Next Temp Salah 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 Misalnya Set Max Temp Max Temp Saya letak satu perkataan Max Temp Equals Negative 99 Max Temp Itu adalah Maximum Temperature Ok Maximum Temperature Ini yang Nanti Akan kita Tinggal Nanti sekejap lagi Alright If Temp Yang baru Kamu masukkan Tadi itu If Temp Greater Than Next Temp Ataupun Kita Ke situ Balik lah Ok If Max Temp Is Greater Than Temp Ok Right Artinya Kalau They Greater Than Temp Salah Salah Temp Temp If Temp Sebab kita Mau Greater Is Greater Than Max Temp Ok If Temp Temperature Yang kamu Masukkan Ini Adalah Besar Daripada Yang Ini Ok Artinya Ini Lagi Besar Daripada Ini Jadi Kamu Kena Ganti Value Yang Ini Negatif 99 Ini Kita Kena Switch Switch Dengan Yang Baru Itulah Ok Kalau Yang Baru Komprom Komprom Yang Temperature Yang Pertama Komprom Dia Akan Berubah Yang Pertama Sudah Dia Akan Berubah Sebab Ini Memang Yang Bukan Bukan Punya Suhu So Kita Ubahlah Max Temp Equals To Temp Alright Ini Maksud Dia Max Temp Equals Temp Kita Tukar Value Sekarang Negatif Jadi Kalau Temp Ini Greater Than Max Temp Jadi Kita Kena Ubah Value Yang Ini Kita Tidak Mau Sudah Kita Ubah Dengan Temperature Yang Baru Kita Masuk Tadi Artinya Max Temp Equals Temp Yang Latest Kalau Ada Greater Dan Max Temp Kalau Ada Tidak Greater Kita Kena Skip Kita Skip Alright Oke Itu Seja Tidak Ada Else Boleh Juga Masukkan Else Boleh Kita Skip Kita Else Sebab Selection Ada Tiga Ada If Else Ada Juga If Else If Jadi Kamu Boleh Masukkan Else Kamu Juga Tidak Perlu Masukkan Else Tidak Perlu Buat Apa Kalau Ada Macam Temperature Itu Less Than Maximum Temperature Tidak Perlu Buat Apa Apa Oke Alright So Kita Boleh End If Disini Kita Boleh End If Disini End If Disini Alright Cukup So If Sudah Habis And Then Kita Update Kita Counter Jangan Lupa Update Counter Kamu Counter Equals To Counter Plus One And Then Baru Kita Repeat While And Then Baru End While Oke Baru End While And Then Bila sudah End While Sudah Keluar Daripada Loop Baru Kita Display Kita Punya Max Temp Display Max Temp Oke Max Temp Lepas Itu Sini Stop Habis Next Temperature Sejangan Oke Decimal Temperature Sejangan Habis Itu Saja Alright Oke Tadi Saya cakap Yang Ini Ini Saya Buat If Seja Boleh Juga Kamu Letak Else Disini Dibawah So Kalau Kamu Mau Letak Else Pilihan Dibawah Sini Kalau Kamu Mau Letak Else Alright Ini Pilihan Option So If Disini If Temp Greater Than Next Temp Oke And Then Kita Ubah Demi Max Temp Next Temp Equals To Temp Else Boleh Juga Lepas Else Else Dia Max Temp Equals To Max Temp Pasal Itu Tidak Perlu Saya Letak Max Temp Equals To Max Temp Ertinya Dia Tidak Berubah Oke Max Temp Equals Temp Apa Apa Yang Di Max Temp Dikasih Kekal Dia Tidak Berubah So Saya Rasa Tidak Perlu Masukkan Else Tapi Kalau Kamu Masukkan Else Pun Tidak Tidak Ada Masalah Tidak Greater Than Next Temp Kalau Dia Equal Pun Tidak Masalah Kalau Dia Equal Pun Sama Masih Kekal Dia Akan Ke Sini Alright Stop Oke Ada Lagi Di Bawah Oke So Ini Explain One Technics To Represent Algoritum Ada Dua Satu Plot Satu Sudokod Oke Letaklah Sudokod Di Sini Ataupun Flowchart Explain Dia Cakap So Bila Explain Kamu Kena Letaklah Sudokod Itu Apa And then Flowchart Itu Adalah Apa Oke Tengok Nota Lepas Rujuk Kepada Nota Ripper To Your Notes Ok Convert The Following Into Sudokod Ok Satu Ok Convert The Following Input Process And Output Into Sudokod So Input Number One Number Two Calculate Total Of Two Numbers Based On Input And And Total Total Z Demo Senang Ok Kita buat Sini Pramarka Tiga Marka Saja So Start Start Input Number One Dan Juga Number Two Process Total Total Sama Juga Number One Semang Sangat Plus Number Two Display Total Stop Habis Itu saja Tiga Marka Satu Dua Tiga Marka Dia Ini Setengah Ini Setengah Ini Satu Ini Satu Eh Kesemua Ini Adalah Satu Dan Ini Adalah Satu Tiga Marka Semua Kalau Kamu Lupa Letak Start Dan Letak Stop Tolak Setengah Marka Ke Satu Marka Kalau Lupa Letak Stop Tolak Setengah Marka Kalau Lupa Letak Start Lagi Dua Kamu Lupa Tolak Satu Marka Setengah Tambah Setengah Sayang Oke 10 Sudah Kita Tamat Disini Hari Ini Berapa Hari Bulan 27 Kalau Saya Tidak Silap 27 Hari Bulan 4 Oke 2022 Oke So Sampai Disini Saja Kita Punya Kelas Kita Jumpa Lagi Pada Esok Insya Allah Kalau Tidak Ada Aral Melintang Kita Buat Lagi Esok Dan Habiskan Ada Lagi Sedikit Pukul 11 Esok Kalau Tidak Ada Soalan Boleh Kita Mengundurkan Diri Terima Kasih Dan Semoga Berjaya Jangan Lupa Belajar Dan Terima Kasih Terima 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 Terima